Kita akan mau buka sama-sama malam kesaksian online ini dalam doa Saya akan pimpin dalam doa pembuka Yuk mari kita berdoa Malam Tuhan terima kasih untuk cuaca yang cerah Terima kasih untuk kesehatan yang kau anugerahkan Maupun apapun keadaan kami saat ini Tuhan Terima kasih juga engkau boleh izinkan Terus memberikan kami kesempatan Untuk kami boleh bergabung bersama Di acara malam kesaksian online pada malam hari ini Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir Maupun rekan-rekan yang akan hadir Dan juga rekan-rekan yang nantinya akan menonton tayang ulang Kesaksian pada malam hari ini Kau juga berkati pembicaraan kami berdua Hambamu yang akan menjadi host Begitu juga Ibu Ineka yang akan menjadi narasumbernya Berkati setelah pembicaraan kami Dan juga berkati setiap koneksi Maupun perangkat yang kami gunakan Akhir kata Tuhan kami mengusahkan semuanya Itu hanya di dalam tanganmu Kami berdoa dan kami memohon Amin Iya Oke Ini perlu perkenalan lagi enggak ya Boleh kali ya Boleh Boleh Rasanya ini maka Panggilannya udah bece soalnya ya Oh panggilannya Biasanya ini ibu-ibu gitu ya Ini sudah ibu gitu ya Bukan single lagi gitu Statusnya udah berubah gitu Oke silahkan deh silahkan Nyebutin apa ini Nggak sembarang dulu Nyebutin nama kali Nama sama ini ya Ini bidang pelayanannya kali ya Supaya lebih dikenal ya Iya Halo semua Nama saya Inege Bidang pelayanannya Sekarang di Komisi Kebaktian Sebagai ketua Ketua Komisi Kebaktian Terus masih pelayanan di NYC atau Pemuda Buat Ini merangkap berarti ya Oke 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 Ya ya Oke bagi rekan-rekan yang sudah bergabung Selamat bergabung Saya menyambutnya Oke nanti kita akan berbicara tentang Seputar apa ya Bisa dikatakan pelayanannya Inegede gitu ya Bagi rekan-rekan yang mau bertanya Mau ngajukan pertanyaan Atau mungkin Teman-teman yang ada disini Lagi bergumul Wah ini aku pelayanan Atau gimana ini Nah ini Kita akan coba kupas-tuntas ini Tentang pelayanan yang Ibu Inege jalani gitu ya Oke tadi Inege sudah memperkenalkan diri Pelayanan di Komisi Kebaktian Gitu ya Nah apa sih ini Komisi Kebaktian itu ya Lingkup Pekerjaannya ini apa ini ya Kalau bagi Jemaat atau rekan-rekan yang belum tahu Mungkin Ini Inege bisa bantu ini Kasih gambaran ini Aduh agak luas ya Komisi Kebaktian itu Yang biasanya Mengatur jalannya ibadah Ibadah minggu Jadi dua jam ibadah itu Ya kami BPH yang Mengatur Ada timnya juga Timnya siapa aja Ada pemandu Pemusik Pemandu Pemusik Terus ada ini Penerima Jemaat Yang biasanya di pintu Didekat pintu Masuk itu Yang menyapa Jemaat Nah itu Terus ada Pembaca Leksionari Yang biasanya Baca Alkitab Oke Sama lagi ya Banyak Sampai Gendang Lupa Oh Paduan suara Oh iya Paduan suara Vocal group Solois Nah itu Ada di bawah Komisi Kebaktian Nah oke Ini sudah mulai jelas ya Tadi Acara ibadah Setiap minggunya Terselenggara Dengan baik Berjalan dengan baik Itu Semua itu Di bawah naungan Dari Komisi Kebaktian Gitu ya Baik Mulai tadi ya Mulai dari apa Paduan suara Ada Pembaca Leksionari Penerima Tamu Pemain musik Gitu ya Semuanya tergabung Oke Nah Begini Ini Ceritanya bagaimana Ceritanya Awal muasanya Ini ya Behind the scene Gitu ya Kok bisa Ini ke ini Ada di Pelayanan sekarang ini Gak Gak mungkin Cukup-cukup Ya Ini Ceritanya Gimana ini Siapa yang Mungkin Nawari Atau Inek Gimana Atau Tidak Tetari Atau Gimana Nah Ini Boleh Sehat sedikit Latar belakangnya Ini ya Baik Ya Aku 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 Kan Lebih Dulu Dulu Lebih aktif Di Pemuda Jadi Jujur Tidak Pemuda yang umum keumum ya mungkin kalau kayak hari-hari gerejawi kayak misalkan pas matal pas kah ya itu kan gabung biasanya atau misalkan kayak jumat agung itu kan gabung ibadahnya nah jadi keumum jadi gak pernah tau apa yang terjadi di umum atau handle apa aja itu bener-bener gak tau terus suatu ketika setelah aku itu habis yang ketelakaan itu ketelakaan yang patah tulang itu berapa minggu kemudian itu kan aku mulai aktif balik pemandu awalnya pemandu sih mulai layanan pemandu di kebaktian umum terus di chat sama salah satu tante nah tante ini adalah ketua yang lama ketua yang dulu nah diajak ketemu terus di ngobrol kalau kita menawarkan ke ini tuh untuk jadi ketua komisi kebaktian ini gak salah ya yang juru ini udah siapa udah anaknya kayak anak kecil gitu kan kok disuruh jadi komisi kebaktian itu kayaknya agak bercanda gitu ya ya karena takut ya sempat kayak takut ini komisi kebaktian itu apa gak tau terus ngapain aja gak tau gitu kan akhirnya kayak sempat minta ketemu sama tante nya untuk ngobrol secara langsung karena kan setelah pandemi gak ngapa-ngapain kebetulan itu sudah boleh kegiatan sudah boleh perlahan untuk tatap muka yaudah yuk nante ketemu aja mau tanya-tanya gitu kan tanya-tanya terus penasaran gitu kan loh nante siapa yang ngasih usulan ini kok ini gak dipilihkan maksudnya ada yang lain setau ini kan kayaknya dulu komisi kebaktian itu ketuanya selalu yang senior-senior gitu kan pengalaman mereka yang jauh gitu jauh lebih apa ya lebih banyak gitu kan terus oh iya dapet usulan dari ABC wah iki waduh terus kenal lagi ABC nya sampai kok ya bisa gitu kan kok ya aduh ya gitu deh sempat minta waktu juga buat ngasih keputusan terima atau enggaknya karena ya itu deg-degan dan buat aku layanan apalagi komisi kebaktian kebaktian hari minggu termasuk boleh dibilang kebaktian yang utama gitu kan karena umum paling pagi jam 8 sama 10 30 berarti kan gak boleh main-main gitu ya jadi ngambil keputusannya gak boleh bilang iya terus tiba-tiba ngutung di tengah jalan atau gak komitmen sampai akhir gitu kan jangan sampai dibikin nanti ya apa kedepannya sesibuk apa kayak gitu-gitu kan sambil melihat bisa gak memanage waktu antara kerja terus pelayanan juga di NYC karena gak mungkin pelayanan di NYC juga dilepas juga gak mungkin itu sudah jadi dasar pelayanannya disana gitu kan sampai ya berdoa juga tanya Tuhan gitu kan ini beneran gak salah gitu kalau emang bukan waktuku ya Tuhan tunjukin aja biar yang lain gitu yang lebih oke gitu kan untuk ngambil gitu sambil ngobrol juga sih sama David gitu kan minta pendapat gitu kan gimana ini ini yakin kayak gitu dan dia sih ya bilang ya ambil aja loh kamu yang mau mempelayanan gitu kok tapi kamu merasa sanggup dan kamu mau jalanin yaudah ambil aja gitu dan ya tiga hari kemudian aku menjawab ya gitu oke 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 nah sampai tahap apa berarti kalau boleh disimpulkan disini berarti ada ini ya turut campur dari David gitu ya yang kasih support gitu ya ini ya ya betul ya kan indaga ini memang kan orang kalau saya lihat ini kan indaga ini gak orang oh gampang menjawab untuk ya gitu kan jangan sampai ya itu kan disertai dengan ya itu tadi belakangnya komitmen gitu ya jangan sampai ya untuk yang enak terus tiba-tiba menjalani sesuatu yang gak enak terus mutung atau muncul lah gitu gitu ya oke 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 saya dulu juga kayaknya pernah deh asal bilang iya kayak ngiyain gitu kan terus ternyata kayak di tengah aduh kok berat ya jadinya jalaninya kayak sambil gerutu gitu kan jadi gak enak juga gitu jadi kayak ngapain ya aku tadi kayak gitu ya sama aja dong oke 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 berarti dalam diri ini ke yang dalam tanda kutip ini ke pandang waduh aku merasa belum pantas nih belum layak nih ternyata ada beberapa orang yang memilih mengusulkan ini ke gitu ya nama ini ke gitu ya oke 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 nah setelah ini ke ini menjalani gitu ya nah sebelum ini ke menjalani kan ini ke pasti punya gambaran tuh tadi kan sempat tanya-tanya kira-kira pekerjaan atau eh pelayanan bidang pelayanannya seperti apa apa aja yang diurus gitu ya nah sebelum ini ke terjun sama ketika ini ke terjun ini ada kesamaan atau gimana atau mungkin ini ke sebelum mungkin tanya sebelum tanya itu punya gambaran oh paling di komisi bagian gini 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 nah terus setelah terjun apakah hal itu semua itu sama atau terbeda jauh atau gimana oh ada bedanya tapi mungkin gak jauh kali ya ada bedanya tapi gak jauh nah jadinya sih waktu aku masuk ke komisi keberdian itu jadi lebih tahu GKI itu seperti apa identitasnya gitu ya betul kalau aku selama di remaja pemuda kan cuman oh ya tahu ini remaja pemudanya GKI khusus GKI ngagel gitu kan tapi ya udah gak tahu kegalaman kayak GKI mungkin kenapa dibangun sampai kayak gitu sedetail-detail gitu gak gak tahu terus kayak mungkin apa ini urutan ya urutan-urutan dari majelis bidang apa bidang apa bidang apa nah itu itu kan gak paham gitu nah tapi jadi komisi kebaktian jadi lebih tahu terus belajar belajar kayak mengerti oh ini bagiannya seperti ini kalau mau ngobrolin tentang hal ini ngomongnya kemana kayak gitu ada alurnya ada urutannya gitu kan jadi lebih paham gitu ya bersyukurnya sih waktu menerima kopak itu banyak yang bantu gitu banyak senior-seniornya komisi kebaktian itu men-sharing gitu kayak sharing banyak hal sampai dengerin panjang berjam-jam gitu jadi tahu dan jadi punya pegangan ya jadi kayak punya bekal dari yang bayangin kayak kita mau ke sekolah tapi gak bawa bekal bawa kotaknya doang tapi gak ada isinya gitu nah kalau ada para senior-senior ini yang ngasih tahu jadinya oh ya terisi bulan-bulan ada ini ada nasi ini kayak gitu itu sih bersyukurnya gitu dari punya bekal yang luar biasa oke 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 ya tadi Inaka sebelum menjalani di apa komisi kebaktian ini tadi Inaka sudah sebutkan itu ya sempat melayani di pemuda dulu gitu ya betul nah pelayanan yang di ibadah pemuda ini tentu ya secara gak langsung bisa dikatakan kalau itu jadi bekal ya bekalnya Inaka untuk sebelum kelingkup yang lebih luas gitu ya ini ya betul nah sebelumnya ada lagi gak yang yang mem kenapa kenapa putih-putih soalnya sebelumnya sebelumnya ada gak pelayanan pelayanan Inaka yang lain yang cukup membekali sehingga sampai pada titik ini gitu selain ibadah pemuda tadi pelayanan lain di luar gereja sih ya ini persekutuan doa kampus itu juga salah satu yang berdampak dalam pelayanan seorang Inaka oke 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 siap siap oke nah terus ini Inaka ini berapa periode Inaka eh berapa tahun maksudnya sorry berapa periode dua tahun masa pelayanan cukup kayaknya ini sudah jalan hampir satu tahun ya hampir ya oke nah selama menjalani selama satu tahun ini tentu dong ada suka dukanya ini apa ini poin interestnya apa yang poin yang kurang menarik ini apa gitu ya sudah menjalani hampir satu tahun ini waduh apa ya sukanya ini ada orang kompak di tempatku kalau sekarang kalau sekarang nggak ada mungkin nanti tayangan ulang mungkin akan diniak kompak gitu ya enggak 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 suka dukanya selama satu tahun yes sukanya apa ya sukanya itu BPH-nya ini kan bukan orang yang kenal dekat banget gitu kan BPH-nya kopak ini bukan orang-orang yang oh klop koncoplek gitu kan bukan tapi ya kayak ngeliat tahu oh apa-apa cece ini gitu ya pernah kerja pelayanan bareng maksudnya pernah tahu dan sebagain macam terus menawarkan mau enggak bareng di kopak gitu mereka terus mau sambil berjalan tuh aku bersyukur sih punya mereka karena cece-cece-nya cukup peliti terus karena ada ada yang satu orang ibu jadi tiga BPH ini satunya ini sudah berkeluarga dan punya anak kan jadi ibu seorang ibu jadi handle bagian konsumsi konsumsi kebagian itu happy gitu soalnya setiap minggu menunya beda terus aku sampai wow jadi sangat biasa kok bisa tiap minggu beda terus cukup teliti gak cukup sih tapi teliti banget jadi ngatur ngeliat RAB nyusun apa terus bantuin bikin powerpoint atau nulis sekretaris itu teliti banget jadi ketika aku mau baca atau aku mau lihat aku punya catatan ini nih gitu kan ini boleh baca lagi dan oh iya jadi nge-refresh gitu sih itu tuh membantu koordinasi terus sukanya apalagi banyak yang bantu yaitu banyak yang bantu mulai dari mungkin sudah lepas dari komisi kebaktian tapi mereka tetap masih mau ngasih saran ke kitanya itu tetap ngelukam terus yang masih satu tim juga ngasih masukan jadi banyak bekal gitu loh benar-benar kayak tau menghadapi aku kan merasa kayak aku ini masih muda gitu loh yang di komisi kebaktian itu kan senior-senior gitu kan aku gimana memposisikan diri untuk tetap harus ya bukan tetap tapi harus sopan gitu kan gimana tetap berkoordinasi tetap pelayanan dalam satu bidang pelayanan tapi juga kita tau ini pelayanan gitu loh ini semua dilakukan untuk Tuhan bukan untuk aku gitu gimana tetap bisa sopan ke mereka karena memang mereka lebih senior dari aku gitu sukanya itu sih saya benar-benar belajar jadi banyak yang terbuka oh nambah ini satu pengalaman menghadapi orang juga itu kan jadi bekal ya menghadapi orang seperti ini seperti itu harus gimana kalau duka duka apa ya duka mungkin karena masih baru benar-benar nyemplung di komisi kebaktian yang gak punya yaitu gak punya bekal apa-apa tentang kebaktian umum kadang ada salah salah jalan gitu kayak ada salah melangkah oh harusnya ngambil keputusan yang ini harusnya jangan yang itu itu pernah di awal-awal sampai kayak membuat jajinya kayak antar dua belah pihak itu sama info salah informasi jadi kan gak enak tuh orang gara-gara mungkin aku salah ngambil keputusan salah ngambil omongan juga gitu kan jadinya wah miskom nih informasinya harusnya A malah yang lain nangkepnya B kayak gitu sih tukanya jadi ada rasa gitu itu sih oke nah ini kalau melihat sejarahnya tadi sudah sebut sejarah yang menduduki atau yang mengisi ketua komisi kebaktian ini senioritas gitu ya yang yang sudah senior gitu ya sudah dibilang cukup banyak pengalaman nah inekah sendiri kalau menghadapi hal itu gimana supaya tetap apa ya inekah dalam tanggung ini mudah gitu ya mudah jadi bagaimana supaya strategi inekah supaya inekah ini tetap pede gitu ya di tengah BPH juga ya BPH juga kan inekah juga paling kecil juga tetap pede maksudnya ya ya kan tetap ada porsinya inekah ini kan sebagai ketua jadi harus memerankan jangan sampai maksudnya yang muda ikut yang tua aja kan ya enggak gitu juga gitu kan ya betul-betul bagaimana gimana caranya mungkin kalau dari aku pribadi karena aku punya basic di rumah itu seperti itu jadi di rumah itu memang harus menghormati yang tua gitu kan kalau sampai semoga itu wah bahaya gitu kan jadi sering sama mama papa itu kalau sama aku harus bilang permisi terima kasih maaf kayak gitu-gitu loh jadi itu kalau dari aku sendiri punya bekal itu jadi ketika menghadapi atau melayani bersama-sama dengan senior-senior ini jadi aku mengibaratkan kalau mereka juga orang tua aku gitu gimana sih ngomong yang baik gimana sih ngomong yang benar menjelasin gitu kan gimana buat mereka jadi paham kayak gitu-gitu kan soalnya kan generasinya cukup jauh ya kan perkembangan zaman pun juga cukup jauh ada beberapa yang mungkin bagi mereka kayak oh ini apa sih kayaknya di zamanku gak ada gitu kan gak apa-apa gitu tapi gimana kita yang muda ini ngasih arahan gitu gimana kita ngasih oh iya ini seperti ini dan sebagai macam gitu sih mungkin karena aku ya itu karena punya basicnya itu iya 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 jadi bukan seolah-olah kadang-kadang kan ada orang yang oh menggunakan jabatannya aku ini lu ketua gitu ya dengarkan apa kata aku meskipun benar salah gitu ya kadang-kadang kan namanya anak muda kalau ngomong ke orang tua kadang-kadang ya bisa jadi mungkin pemilihan katanya kurang tepat sehingga mungkin orang tua orang yang lebih tua dari kita bisa jadi tersinggung gitu-gitu ya betul betul aku sih ngomongin kayak jabatan ketua itu itu cuma tulisan itu juga buat aku ya itu cuma kayak buat tulisan apalagi selalu layanan ya sebenarnya rata sama posisinya sama cuman ada bagian dimana orang yang paling depan buat bantu nerima informasi gitu loh kayak nerima informasi ini dicerma diolah terus dibagikan lagi ke teman-temannya gitu loh nah kalau jadi gak ada kayak atas-bawah atas-bawah tapi sejajar gitu loh jadi sama-sama siapa yang dilayani siapa yang melayani kayak gitu sih gitu sih oke jadi kalau saya lihat ini saya simpulkan ini ya solid ya BPA BPA kompak solid ini kelihatannya gitu ya semoga selalu solid gitu ya syukur-syukur ya namanya kan kalau kita kan kerja di kerja di kelompok ya kelompok itu terasa ketika ya kalau misalnya ada apa-apa ditanggung sama-sama setidaknya jangan sampai ya beban pelayanan itu bertumpu ke beberapa orang aja gitu ya jangan sampai ada yang gak aktif gitu kan ya sayang juga ini kesempatan yang ada gitu ya malah aku merasa sungguhan sama cici-cici yang lain oke ya selama Ineke tadi pelayanan nah Ineke merasakan ada campur tangan Tuhan gak dan Ineke paling merasa itu saat apa momennya nah ini pasti banyak momen iya banyak momen kalau iya mau boleh satu momennya ini ya satu atau beberapa deh gak apa-apa misalnya ada mungkin saat-saat genting atau apa nanti wah ya namanya pelayanan pasti ada ya kayak hari ini sih waduh kayak hari ini gitu ya ketepaan ya hari ini mengalami gitu ya jadi ada kayak masih info gitu kan info seperti ini seperti ini gitu itu harus disampaikan ke yang pelayanan gitu kan nah aku kan aku kan ketua menyampaikan juga ke koordinatornya gitu kan apa mungkin kan koordinatornya masih kerja atau gimana gitu kan jadi kayak infonya belum kesampean gitu belum kesampean terus kayak ada yang waktunya pelayanan itu tanya gitu kan ini gimana gitu kan terus ya aku kan cuma kaget oke dijawab dijawab memang sebisa bukan sebisanya memang dijawab awal dulu gimana dengan berusaha untuk tenang apalagi karena di kantor juga lagi ada banyak kerjaan gitu kan ini sambil untuk sambil kerja juga ngambil waktu istirahat berusaha bales berusaha kayak waduh ini gimana ya sampai harus tanya ke yang senior pendapat kayak gitu kan di satu sisi kayak ya ampun capek kerjaannya masih numpuk kayak gitu masih harus ini harus itu kalau pulang ke rumah sudah lain sudah tidak bisa tidur-tiduran gitu kan sudah jadi ibu rumah namjah jadi kayak harus ini harus kayak apa yang harus dibersihin yang harus dibersiapin kayak gitu gitu jadi kerasa capek gitu kayak seono ae gitu kok yuk se acai kayak itu pengen istirahat secentar gitu kayak capek gitu kan kayak wah itu nge-chat sambil ya apa sih gitu kan tapi ya itu terus gak sadar itu dari pendapat-pendapatnya yang senior ini malah jadi solusi gitu loh dan itu aku yakin kalau itu yang ngasih itu Tuhan Tuhan ngirim ada solusinya gitu loh kok pokoknya kamu tenang gak perlu emosi dipikir dulu kalau kamu mulai emosi mungkin kamu diemo dulu gitu tutupin hp-mu dulu kayak gitu terus baru mikir gitu kan baru dalam keadaan tenang baru ya apa ya kayak gini bisa gak kalau gini bisa gak kayak gitu nah itu sih Tuhan muntun aku hari ini jadi lebih tenang gak emosi jadi bisa mikir bisa walaupun ada kayak ada tanggung jawab yang jaras dikerjakan gitu tapi tetap oke ini kayaknya ini coba bisa gak oke gak bisa coba yang jalan B gak bisa lagi coba jalan C gitu pokoknya dijalannya dan ya puji Tuhan bisa dan selesai gitu oke sip gitu ya jadi kadang-kadang permasalahannya bisa langsung instan gitu ya kadang-kadang ada yang perlu menunggu gitu ya ini ya kadang-kadang ada yang belum dijawab gitu ya oke ya ngomong-ngomong soal pelayanan lagi ini nih motivasi itu apa sih namanya pelayanan kan pasti up and down ya ada saat-saat senang saat-saat tersulit itu pasti ada dong kres-kres sama rekan sepelayanan atau mungkin ada selentingan-selentingan dari jemaat yang apa yang kritikan atau gimana nah yang membuat ini ke sampai struggle atau bukan struggle ya atau sampai hari ini tetap bisa berdiri tegar itu apain supaya enggak ya namanya orang bisa lah up and down gitu ya sedih-sedih bisa lah tapi ya nanti bangun lagi apa itu kok gak motong itu tadi kalau aku itu selalu menanamkan diri ketika sudah mengerti kata pelayanan itu apa mengerti arti pelayanan itu apa aku itu selalu menanamkan bahwa apa yang aku lakukan itu harus yang terbaik yang bisa aku lakukan yang terbaik kalau bisa ya jangan mengecewakan orang lain gitu kan tapi yang tak lakukan ini semua buat Tuhan Tuhan yang sudah baik banget Tuhan yang sudah melakukan banyak hal kebaikan dalam kehidupan seorang inek yang sampai sekarang itu masih ada gitu loh masih ketika kamu sedih tapi Tuhan bisa langsung tiba-tiba menjawab masih kamu sesuatu yang bisa ketawa itu sering banget ada beberapa kali mungkin down banyak mikiran benar-benar Tuhan ngasih sesuatu yang buat aku itu ketawa dari hal-hal simpel kayak ngeliat gambar kucing lucu itu bisa ketawa tapi kan jadi kayak gitu kan atau dari hal-hal simpel misalkan lagi berdua sama rekan kerja nah kok ya ketepaan rekan kerja ini masang lagu rohani biasanya ya kita random kita random masang lagu ya random mau dengerin lagu luar kayak pop tapi tuh di hari itu aku lagi berat-beratnya sampai kayak gak tau mau ngapain ngerjain juga sampai kayak mikir terus gitu tapi rekan kerja ini masang lagu rohani dan kayak oh iya ya Tuhan tuh baik gitu nah itu aku selalu merenamkan ke diriku sendiri kalau apa yang kulakukan ini buat Tuhan walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita itu gak melihat apa yang kita lakukan gitu kan mungkin mereka cuman nyalahin atau mungkin ini kenapa sih kamu kok gini ini kok gitu gitu tapi yang tau sejujurnya yang tau bener apa yang kita lakukan ya cuman Tuhan gitu kan ya jadi apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan yang terbaik pasti gak boleh asal-asalan gitu karena dilakukannya buat Tuhan yang nyitain kita gitu terus yang kedua itu support dari orang-orang sekitar nah kalau selama komisi kebakian ini kan aku cerhatnya selalu ke David ya jadi dia itu selalu bilang gak selalu sih dari dari awal ketika mau terima itu dia pernah bilang kalau kamu kayak ragu itu boleh khawatir itu boleh mau ambil sebuah pelayanan yang lebih besar langgung jawabnya jadi takut jadi khawatir itu boleh tapi kamu harus yakin kalau kamu memang yakin kamu mau ngambil tujuanmu juga untuk pelayanan ini adalah sesuatu yang baik ya kamu jalanin kamu ambil kamu percaya kalau kamu kalau kamu sudah ngambil bagian pelayanan tuhan akan melindungi dan menyertai kamu apapun nanti kamu masalah di depan itu tinggal yakin dan percaya kalau tuhan itu nyertai kamu itu sih jadi kayak ada masalah apa gitu ya itu yang selalu aku ingat kok tuhan itu pasti tolong gitu gak gak mesti hari itu atau detik itu gitu kayak kebetulan hari ini cepat gitu kan kita bisa nanti berbulan-bulan berminggu-minggu tapi nanti pasti dibantu Tuhan gitu loh soalnya nah ya ini loh pekerjaannya Tuhan juga kamu itu tangan-kanannya gitu gitu oke setuju saya untuk yang terakhir saya sudah ada buktinya malam hari ini ini kesaksian saya pribadi gitu ya 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 carang ini malam hari ini kesaksian hari ini malam hari ini kan spesial ini 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 momen-momen momen-momen momen penting ini ya inek yang tahu gitu ya Tuhan tolong luar biasa ini Tuhan siapkan ini ya adanya inek ini ya ya terima kasih inek sudah jadi ini ya para super gitu ya oke oh alayah iya kan itu loh salah satu salah satu yang bikin deg-degan bikin apa sport jantung ya kadang-kadang gitulah ya namanya ini pertolongan Tuhan secara yang Tuhan sediakan ketika ku jawab iya gitu ya sesuatu yang dijawab iya gitu ya Tuhan wah luar biasa ini kayak ineknya ini ya ineknya malam hari ini menjawab iya ini ya memenuhi panggilan Tuhan panggilan ya memenuhi jadi sumber ini ya terima kasih oke lanjut tadi kan ngomong topiknya tentang ku jawab ya Tuhan gitu ya tadi inek sudah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana pelayanan yang yang ia sambupi yang ia terima ia jalani tentu dengan tidak mudah gitu ya oke bagi rekan-rekan yang disini mungkin yang sudah mengikuti perbincangan kita ya sudah setengah jam lebih nih sudah lewat gitu ya mungkin ada yang mau kasih komentar yang mau bertanya monggo ya kalau saya lihat dari sini ini banyak ini ya waduh ngasih ngasih tanda da wave gitu loh maksudnya bukan pertanyaannya kok ya Tuhan mengizinkan tidak melihat komen jadi oke selamat malam ini ya saya boleh menyapa ini ya rekan-rekan yang lain dari Jamevang Aksos GKI Ngagel dan Kak Tegu ini ya oke selamat selamat bergabung terima kasih masih setia mengikuti kita gitu ya mengikuti perbincangan kita oke nah iya nah sekarang Ineka sudah menjalani bagian yang tersulit dari pelayanan Ineka itu apain bagian yang tersulit dan mungkin menantang atau aku punya wah aku ini kok belum yang di bagian ini aku belum kayaknya belum perfect belum sempurna atau ya apa yang belum perfect itu kayaknya yang kurang dari Ineka misalnya gitu lah mengambil keputusan saya kan karena masih belum tahu ada beberapa yang kayak gak tahu kalau ngambil ini nanti jajinya salah kayak gitu gitu itu aku ini tipe anak yang kayak aku ngambil ini bener gak ya gitu kayak aku kalau ngambil ini nanti ya apa ya aku itu tipe yang kayak gitu selalu apa ya itu istilah gak tahu aku mungkin kayak parno sendiri gitu jadi ketika udah bahas 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 gitu kan terus kan harus ngambil keputusan ya sementingan gimana nah itu kayak raga ragu gitu kayak mesti tanya dulu ngumpulin info dulu kadang itu lama gitu nah itu sih yang belum belum kayak bisa set taktik gitu gitu sih jadi masih butuh tuntunan agak lama oke oke bisa disakari nih ya saya juga bisa memahami gitu ya kadang-kadang memang namanya ketua gitu ya ketua itu kayaknya apa ya jadi yang dilihat orang-orang gitu ya baik itu yang baik maupun yang buruk ya syukur-syukur kalau selalu baik gitu ya keputusannya benar baik wah ini jempol tapi kalau salah gini-gini waduh itu bisa jadi bahan obrolan orang atau bisa ini ya berimbas ke komisi yang dinaungi ya yang tepat layanannya gitu ya betul aku kalau goyonan sama satu cece itu aduh mesti di kambing hitam kan iya 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 kita bawa nama komisi soalnya betul-betul bisa oke ada yang mau tanya silahkan rekan-rekan nah ini yang baru bergabung selamat datang buat henikom selamat datang selamat bergabung oke nah sekarang kita beralih gitu ya kalau tadi seputar tentang pelayanannya ku jawab ya Tuhan untuk mengambil bidang pelayanan di komisi kebaktian nah sekarang ngomong-ngomongkan inaga sekarang gak ini ya apa ya istilahnya sudah berganti status gitu ya berganti status dari yang dari yang single jadi mingle gitu ya ya ampun ya juga ya dari biasa dipanggil saudari jadi ibu nah itu ya oke ya ngomong-ngomong berarti inaga sekarang sudah jadi ibu jadi sudah dalam pernikahan gitu ya kehidupan rumah tangga nah berarti ini ku jawab ya Tuhan pemberkata Tuhan yang mau menerima David sebagai istrinya David gitu ya oke nah kira-kira dari kehidupan inaga yang dulu masih anak gitu ya statusnya anak sekarang statusnya jadi ibu rumah tangga ada gak perubahan nah dan apa yang paling mencolokin mencolok dalam arti ya status itu kan terasa ya mungkin ini kasih contoh ya mungkin kalau anak anak itu mungkin gak terlalu yang memutuskan gimana apalagi anak terkecil ya betul gak saya merasakan itu ya anak terkecil apa-apa ngikut kayak aku punya koko ada yang yang step di atasku itu yang buat keputusan lah kalau anak kecil masih belum nah sekarang tiba-tiba oh sekarang sudah jadi ikut RT misalnya oh mau makan apa bikin menu apa memutusin sendiri itu gimana ini silahkan silahkan yang yang bedain pasti harus bangun pagi terus peres-peres rumah terus yang benar dia bilang kayak mau masak apa itu agak gak bisa masak nah kayak gitu gitu sih yang kelihatan banget yang kayak kerasa banget bedanya itu ya yang bagian masak itu sih nah kan biasanya dari dulu dari kecil sudah cuma tinggal bontot tinggal makan gitu kan kalau bantuin ya ada dikit cuma kayak motong wortel tak apa pokoknya yang simple-simple gitu kan kalau ini kan gak harus meracik dari awal sampai jadi gitu kan nah itu terus kita tambah lagi juga kerja tadi kan cukup minit waktunya juga perlu diatur gimana kayak gimana masaknya gimana kapan ngolahnya kayak gitu-gitu itu mulai itu kerasa banget yang kerasa sih itu kalau kayak bangun pagi itu dari dulu emang udah dibiasain mama untuk bangun pagi itu sih bedanya yang kerasa oke ya namanya kehidupan berumah tangga atau kehidupan pernikahan itu artinya dua insan yang berbeda gitu ya dua insan yang berbeda jadi satu tentu dong sebelum jadi satu ini kan butuh adaptasi gitu ya mungkin banyak perbedaan cara-caranya itu gimana menyingkronkan supaya bisa berjalan bersama gitu atau ada yang masih terus disesuaikan ini mungkin cara makannya atau cara apanya ya apa deh yang memang ini terasa terasa banget ini misalnya oh di keluarga saya seperti ini kalau misalnya ada apa perlakuannya atau ada masalah di keluarganya David seperti ini nah itu butuh ya mungkin butuh kayak pengorbanan mungkin aku untuk di sisi ini mungkin nyala nanti apa nah itu gimana mengatasi perbedaan itu perbedaan yang terbesar yang paling mencolok apa apa ya belum sih karena baru berapa berapa bulan ya cuman yang kayak mulai kerasa itu karena keluarganya beda banget kalau di keluarga aku kan ya itu kayak apa ya keputusan masih bisa mama papa yang ambil kayak gitu kan masih iya sih kayak lebih ke mama sama papa yang ngambil gitu kan tapi kalau di keluarganya David itu itu harus diri sendiri yang ambil keputusan jadi kayak ada apa gitu loh ya kamu juga harus sudah mulai bisa untuk ngambil keputusan ini gimana kayak gitu jadi gak dibantuin gak dibantuin dulu kalau memang sudah mulai kesusahan atau tanya pendapat itu boleh mereka welcome nah tapi kalau ada apalagi sudah menikah itu sudah urusanmu kita cuma mendamping bukan mendampingi kayak jadi apa ya penuntunan aja gitu loh kayak ngasih ngomongan apa kayak gitu itu sih itu yang kerasa jadi kalau di rumah David itu jadinya kalau ke aku yang kamu juga harus bisa menentukan keputusan harus ngatur yang ini yang itu nah gitu pasalnya kan tadi di kopo kan aku di banyak yang rasa susah nah kalau David agak memang agak berpalak belakang gitu aku sama David dalam hal itu tuh lumayan kerasa gitu aku yang kayak ya isilah ikut kamu gitu tapi dia loh enggak ya kamu harus masih keputusan kamu mau apa mau yang mana kayak gitu nah itu sih itu masih ber apa ya belajar masih belajar 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 buat oke kalau misalkan kayak gini nanti kedepannya ya apa kayak masih cepet kayak gitu masih mikir cepet nah itu juga enggak boleh lemot itu itu yang kerasa oke oke ini tuh disini kan anak anak paling bungsu ya sedangkan David sendiri kan dia anak-anak anak tunggal berarti bisa disadari ya kontrasnya gimana gitu ya iya juga iya kan makanya kan terasa beda gitu oke oke ya tapi ini sampai sejauh ini masih merasa ya harusnya terus merasa gitu ya terus merasa maksudnya oh David ini suami yang tepat ya jangan sampai jangan sampai jangan sampai jadi kerikil-kerikil gitu ya oke 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 ya ini selamat bergabung juga yang baru bergabung oh ternyata belum oke yang mau tanya silahkan rekan-rekan semuanya silahkan oke ya terus selama ini apakah ada ini terasa keras-kerasnya enggak selama menjalani pernikahan atau masih ya masih senang-senang lah atau gimana ini ini kan jalannya berapa bulan ya baru dua bulan belum sampai oke ya gimana-gimana ini ini kan namanya kan mantan baru gitu ya iya jangan-jangan di sebelah ada kebetulan dia tidak ada kebetulan dia hari ini mama jadi kita memang aja nyediakan satu hari itu nemenin mamanya David nah hari ini memang waktunya nemenin mamanya David teman-teman izin aku disini wah maaf ini menculik ya menculik istrinya gak apa-apa gak apa-apa nek keras kita kembali kalau keras ya keras ya tenang sih kita sudah bertengkar kok oh gitu ya susret susret itu bumbu-bumbunya ya katanya nek gak bertengkar gak katanya datar-datar aja flat ya life is never flat gitu ya ada di kamikanya ya cuman ya sama-sama kita kebetulan lelah gitu kan capek kan sama-sama kerja gitu jadi ada kayak mungkin pemikiran kayak gimana ya kayak gini gini gitu nah dia ini lagi capit ini posisi lagi capek terus kayak masih juga harus melakukan pekerjaan rumah gitu kan kayak apa yang harus dia lakukan sebagai suami gitu kan nah ada satu sisi dia tuh sampe muangkel jadi ini agak nadai ngomong deninggi kan gak seneng tau masalahnya gak aku kok aku sih kena gitu ya itu sih ada celeknya juga sih dia gitu nah sampai kayak sambil ngomel gitu tau ya kok bukan sama aku kenapa harus marah-marah gitu ya itu sih belajar menghargai ya soalnya sudah belajar apa kan ada pinaprah nikah eh bener gak sih ya pinaprah nikah ya pinaprah nikah ya walaupun saya tidak sih kayak nganggel tapi kami juga dapat ke pinaprah nikah gitu dan awalnya sih komitmennya ketika juga mau milih pembergatan itu aku sudah wanti-wanti gitu hari yang ada pinaprah nikahnya karena kan itu juga jadi dasar tau harus pernikahan itu apa gitu kan kalau di Alkitab itu bagaimana Tuhan itu melihatnya seperti apa kayak gitu nah kalau di sana itu mereka selalu menekankan kalau ada prinsip-prinsip pernikahan itu gimana dan pernikahan itu seperti apa nah terus terus ditekankan kalau yang istri itu harus menghormati suami 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 itu harus mengasihi istri nah kayak gitu nah yang gak tau kenapa ya kalau dibuat Tuhan itu saya ini dibuat yang segambang ngomel padahal kalau dia lagi emosi aku jadi tau kalau dia lagi emosi jadi gak ngajak ngomongnya nyari yang tema topik lain gitu gak jangan bahas yang dia lagi pikirin gitu atau nyari yang bahan perbincangannya lebih ringan kayak gitu jadi gak tau bisa gitu jadi mulai belajar maham-mahami atau lebih meleh diem kalau dia sudah gak ngobrol lebih baik diem aku bisa diem nah kayak gitu sih atau dia nyanyi ya do nya itu do ketinggian do ketinggian jadi turunin do nya gitu ya iya sih bisa ya saya suruh nanya-nanya apa di falsin gitu ya bisa-bisa iya terlalu falsetto gitu ya naik terus kayaknya oke itu sih lama-lama belajar David juga kayaknya belajar ya akhir-akhir dia dia saling saling belajar ini loh saling menegur saling tau gimana waktu yang baik buat ngomong kayak kamu jangan gini gitu loh orang harus ya kepikiran ya boleh gini-gini kayak ngasih nasihat juga gitu loh supaya juga sama-sama keduanya juga semakin baik ya ya semakin kenal dalam tanda kutipan kita harus ya kalau sudah tau kan tau cara penanganannya gitu ya jadi hasilnya harusnya lebih baik gitu ya oke in kakak terasa ini ya sudah satu jam kita lewatkan gitu ya betul ya atau jam saya kecepatan enggak juga kali ya enggak enggak oke ya ya in dari perbincangan kita malam ini boleh enggak disimpulkan apa yang bisa kita pelajar hari ini gitu ya ini ada dua topik ya simpulnya dua berarti ya oh dua topik iya bener ya kalau tentang pelayanan pelayanan itu kalau buat indonesia sendiri semua semua itu dari Tuhan untuk Tuhan dan hanya bagi Tuhan ya kenapa karena Tuhan sudah begitu luar biasa baik dia sudah memelihara hidup kita sampai sekarang sampai kita ini masih bernafas kita masih bisa melakukan banyak hal kita dituntun bisa menyelesaikan masalah walaupun mungkin enggak instan tapi Tuhan itu menyertai gitu loh maka dari itu pelayanan enggak enggak perlu ragu sih kayak pelayanan aku bisa apa nah itu mungkin yang perlu digali gitu kan yang perlu yang perlu di olah gitu kayak aku bisa apa sih bisa juga tanya ke rekan-rekan mungkin rekan-rekan yang dekat kayak kita bisa apa atau kita mau nyoba gitu kita coba ah pelayanan yang ini enggak perlu takut gitu kita enggak perlu wah gimana ini nanti pokoknya jalanin dulu dan punya motivasi bahwa apa yang kita lakukan ini semua untuk Tuhan karena ya itu alasannya Tuhan udah baik banget gitu loh kenapa kok kita enggak mau melakukan apa yang sudah dikasih Tuhan talenta apa yang sudah dikasih ke Tuhan ke kita kita kasih ke Dia gitu terus supaya apa yang kita jalankan ini apa yang kita pelayan atau yang kita layani ini itu juga bisa kenal Tuhan gitu supaya oh iya ya lewat si i ini Tuhan itu ternyata baik saking aku ini belum sadar aja nah gitu kayak gitu kita kan enggak tahu apa yang kita lakukan bisa juga berdampak ke orang lain yang bisa mengenalkan Tuhan gitu jadi kalau mau pelayanan ikut warna pelayanan enggak perlu takut gitu terus buat pemikahan aduh saya masih newbie masih newbie tapi terus libatkan Tuhan mungkin saya merasa aku masih belum punya pasangan pacar aja belum enggak perlu kayak terus merenung sampai under pressure terus malah kerjaan terbang kalai dan sebagainya macam enggak usah sih serahin Tuhan Tuhan punya dia sendiri yang ngomong kalau segala sesuai itu ada waktunya nah berarti bahkan pasangan hidup kita juga ada waktunya Tuhan pasti sudah sediain tinggal gimana kita mau mencari kita mau gimana caranya untuk berkomunikasi tanya Tuhan yang mana Tuhan kayak gitu nanti kan Tuhan akan menunjukin sendiri yang akan menonton ke pasangan hidup hidup kita gitu terus kalau sudah yakin juga libatkan Tuhan supaya pernikahannya tetap dalam naungan Tuhan pernikahannya tetap dalam pernyataan Tuhan ketika kita punya masalah apapun itu kita tahu dasarnya apa yang membuat kita kuat yaitu cuma Tuhan Yesus Kristus itu panjang ya siap 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 jadi kita lakukan do the best untuk Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dan ketika kita dalam kehidupan rumah tangga kita jangan lupa kita libatkan Tuhan gitu ya selalu ada kata Tuhan gitu ya jangan sampai tidak menyertakan Tuhan oke thank you in untuk sharing-sharingnya malam hari ini kita akan tutup dalam doa saya akan tutup lagi kali ya mari kita berdoa malam Tuhan terima kasih Tuhan kau boleh menyertai perbincangan kami yang sudah satu jam kami lewati kami yakin dan kami percaya perbincangan kami tidak akan terlalu begitu sia-sia karena kami yakin dan kami percaya Tuhan selalu turut campur dalam setiap kehidupan kami baik kehidupan kami sebagai di bidang pelayanan di keluarga maupun dimanapun kami berada serta apapun kondisi yang kami hadapi sekarang ini Tuhan mengetahui dan Tuhan tolong kami Tuhan Engkau yang tahu bagaimana kondisi kami Engkau yang tahu bagaimana memperlakukan kami kiranya jangan biarkan ketika kami terjatuh terjatuh sampai tergeletak Tuhan terima kasih Tuhan Kau berkati setiap pelayanan Inege Kau berkati setiap rumah tangga yang Inege jalani terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah bergabung terima kasih untuk malam kesaksian online pada malam hari ini hanya di dalam namamu kami berdoa amin amin Oke ini ada Jakmefang ini ya Terima kasih Inege untuk sharingnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih komennya dari Jakmefang Oke ya sebelum kita tutup saya mau promosi sedikit promosi gitu ya ya bagi rekan-rekan yang mau bergabung atau tergerak mungkin selama ini uh tidak tahu ya mau jadi narasumber gitu ya narasumber itu kayak Inege yang mau sharing-sharing tentang kebaikan Tuhan silahkan boleh bisa langsung DM di ini ya di akun Instagramnya GKI Ngade ataupun rekan-rekan yang mau mengusulkan tema Monggo gitu ya mengusulkan tema mau jadi narasumber silahkan kita terbuka sekali gitu ya dan kita sama-sama mau pelayanan ini juga melayani gitu ya ya ini ya pelayanan online iya terima kasih ya ya itu saya nggak mau henti-hentinya gitu ya promosi supaya yang mau daftar jadi narasumber atau ada usulan nama narasumber ada kontaknya boleh di-share di DM atau ada usulan tema boleh di-DM langsung siap terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung sudah setia terima kasih Kak Jatmeva komennya terima kasih Kak Ari Tuhan Yusuf berkati sama-sama kita terberkati oke sampai ketemu minggu depan di acara malam kesaksian online sampai jumpa bye-bye thank you bye-bye thank you bye-bye 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 bye-bye